TANAMAN GANYONG Taukah Anda bahwa tanaman ganyong memiliki beribu manfaat untuk kehidupan manusia? Salah satu manfaat ganyong adalah sebagai obat tradisional berbagai penyakit yang ada pada manusia. Penanamannya pun sangat mudah dan bisa tumbuh dengan liar di kebuh yang memiliki tanah yang lembab juga sejuk. Selain sebagai obat tanaman ini juga mampu mempercantik taman karena daunnya yang bagus dan bunga yang sangat indah. Sekedar pengetahuan, tanaman ini termasuk tumbuhan berbatang basah yang memiliki sifat bergerombol dan menaun. Warnanya sedikit kemerahan, tak heran jika nama dari umbi ini adalah ganyong merah. Ganyong merah, manfaat ganyong merah, khasiat ganyong merah. Meskipun tumbuhnya cukup mudah di kebun yang bertanah sejuk dan lembab samai sekarang masih belum banyak orang yang membudidayakan tanaman ini padahal manfaat yang diberikan ganyong merah ini sangat banyak dan bisa mengobati segala penyakit yang ada pada tubuh manusia. Jadi tidak heran jika orang kota sangat jarang menemui tanaman ini dan bisa mendapatkannya jika mau pergi ke desa. Bagi orang desa yang bersedia membudidayakannya, tanaman ini sebagai sumber alternatif jika musim paceklik tiba. Alasannya adalah ketika bahan pokok mengalami kenaikan harga maka umbi ini akan menjadi pilihan orang desa untuk dikonsumsi sampai masa paceklik selesai. Berikut beberapa manfaat dan khasiat ganyong merah untuk kesehatan. 1. Baik untuk pertumbuhan tulang ganyong merah adalah salah satu tanaman tradisional yang mengandung kalsium yang sangat tinggi sekitar 21,00 gram per 100 gramnya. Makanan ini memiliki daging bertekster pati yang sangat mudah untuk dicerna oleh sistem pencernaan, sehingga baik untuk kesehatan usus dan pencernaan. 2. Bisa mengatasi gizi buruk. Kandungan nutrisi pada umbi ganyong bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk pada balita. Jadi agar balita tidak sampai mengalami gizi buruk Anda bisa memberikannya ganyong merah dengan disajikan sebagai bubur atau dicampurkan ke makanan pokok bayi. 3. Mengatasi radang lambung. Radang lambung bisa diatasi dengan umbi ganyong merah. Caranya adalah dengan mencampurkan ganyong merah dengan temulawat, sambiloto, dan air. Rebus bersamaan dan setelah matang saring airnya. Minum air selagi masih hangat agar hasil lebih maksimal. 4. Menghentikan mimisan umbi ganyong merah. Bisa Anda jadikan penghenti mimisan dengan cara menghancurkan umbi yang sudah direndam kemudian dikonsumsi. 5. Mengobati diare-diare yang berlebihan bisa Anda kendalikan dengan memakan umbi ganyong merah. Serat yang ada di dalamnya mampu membuat diare berhenti dan pencernaan kembali normal. 6. Mengobati panas dalam ganyong merah. Mampu mengobati panas dalam karena tumbuhan ini termasuk umbi-umbian rimpang temulawat yang bisa dijadikan obat ampuh penyakit dalam. Anda bisa merebus ganyong merah sampai mendidih agar hasil lebih maksimal. 7. Menjadi aneka camilan selain digunakan untuk obat-obatan ternyata ganyong merah juga bisa dijadikan aneka camilan yang enak, gurih, dan bergizi. Beberapa macam camilan tersebut diantaranya adalah keripik, getuk, dan sebagainya. 8. Bahan makanan bayi seperti yang disebutkan sebelumnya, ganyong juga berfungsi untuk menambah gizi pada bayi. Oleh sebab itu Anda bisa membuat makanan untuk bayi Anda dari ganyong merah. Caranya adalah dengan mengolah ganyong sebagai tepung yang lembut dan menambahkan tepung ganyong tersebut dengan bubur bayi. Hal ini pasti akan berdampak baik bagi kesehatan sang bayi karena bayi membutuhkan makanan yang mengandung nutrisi dan lembut untuk tumbuh kembangnya. 9. Sebagai obat tradisional Memang banyak Anda dapatkan dari tanaman tradisional termasuk ganyong merah, nutrisi dan zat penting yang dikandung di dalamnya mampu memberikan efek baik pada tubuh. Selain itu ganyong juga berfungsi mengusir berbagai penyakit yang ada pada tubuh. 5. Manfaat dan khasiat ganyong merah Untuk kesehatan lainnya, menyembuhkan radang ginjal mengobati radang saluran kencing sebagai pengganti beras karena mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi daun dan umlinya bisa dijadikan makanan ternak mengobati hipertensi sangat banyak bukan manfaat yang diberikan oleh ganyong merah ini. Setelah mengetahui berbagai manfaat yang diberikan apakah Anda tidak bermaksud untuk membudidayakannya di rumah? Jika rumah Anda kebetulan berada di pegunungan maka membudidayakannya adalah ide yang sangat tepat dan bisa juga Anda jadikan sebagai bisnis baru. Itulah seluruh manfaat yang diberikan oleh Humbi Ganyong yang dapat kami sebutkan dalam artikel ini. Anda bisa membaca artikel Humbi lainnya.